Halo semuanya, kali ini aku mau makan di Sugar and Spice by Intercontinental Jakarta Pondok Indah Yuk kita lihat kayak apa sih makanan disini, ambiencenya serta servisnya Nah sekarang kita udah sampai di tempatnya Oh iya, bagi yang mau makan disini usahain reservasi dulu ya, karena mereka sering banget full book Disini tempatnya lumayan besar dan pilihan makanannya juga lumayan banyak loh Terima kasih Ini sekarang aku lagi nyobain Asian Station atau makanan Asia Disini sih aku lumayan suka ya rasanya, setidaknya berasa gitu, biasa kan di hotel kurang berasa Nah sekarang aku mau ke station seafoodnya mereka Disini pilihan seafood mereka lumayan banyak loh Ada kepiting, ada udang, ada kerang, bahkan ada scallop juga Dan di station ini digabung juga sama station Jepang, jadi ada sushi, sashimi, dan ada makanan-makanan kecil gitu juga Disini aku nyobain salmon sashimi mereka Udang, scallop, sama kepiting Untuk udangnya besar-besar dan juga seger Scallopnya juga memang tidak terlalu besar, tapi enak kok Dan untuk kepitingnya juga masih manis, berarti seger juga Dan untuk salmon sashiminya, aku sih suka Jadi di station seafoodnya mereka itu, mereka punya beberapa pilihan saus Dan yang paling aku suka itu, chili lime sauce kalau nggak salah namanya Aku agak-agak lupa Dan itu enak banget karena manis, asem, seger Cocok banget dicocol sama udang atau pakai kepiting Wah enak deh Nah ini juga salah satu station yang aku pengen banget coba Karena sebelumnya nggak ada di Intercon ini, yaitu Indian Station Nah pilihan menunya dia di Indian Station ini nggak yang banyak Tapi nggak yang sedikit juga Jadi ya standar-standar aja, sama kayak di hotel-hotel lainnya Nah disini suamiku mesen noodle soup sama dimsum Untuk dimsumnya, standar dimsum pada umumnya di hotel-hotel Nggak jauh beda Tapi noodle soupnya kata dia enak, seger Nah kalau ini adalah yang aku pesen Aku nyobain satu-satu dari semua menunya Dan untuk rasanya Masih ada restoran hotel all you can eat lainnya yang lebih enak Tapi ini masih bisa dibilang oke lah Mari kita ke ronde selanjutnya Aku makannya banyak kalau disini Ini aku lagi mau nyobain roast beef, grilled chickennya mereka sama ikan Untuk roast beefnya aku suka banget karena bener-bener empuk dan meleleh di mulut Biasanya tuh di hotel lain ada yang keras lah, ada yang nggak berasa lah Tapi disini tuh aku suka banget, dia berasa Dia lembut, sausnya juga enak Dan sekarang aku lagi mau ke station live cooking mereka Jadi kalau di intercon ini suka ada live cooking gitu, jadi dimasakin dulu salah mereka Nanti baru langsung diantar ke meja kita fresh, masih hangat Nah yang kali ini itu menunya bulgogi Jadi aku mau nyobain Jadi dia masak dulu tuh kayak gitu Dia masak, nanti taruh di mangkok baru diantarin ke meja kita Nah sambil nunggu bulgogi ku matang Aku mau ke station kayak cold cuts, mini cuts gitu Aku mau nyobain sandwichnya mereka Mini sandwich sama cheese platter Pilihan keju mereka juga lumayan banyak Ada camembert, ada red cheddar, ada guda, sama ada emmental kalau nggak salah Tapi yang paling jadi highlight sih mini sandwichnya ini, mini tuna sandwichnya Ini enak banget Aduh aku suka sih Karena nasi bulgogi ku belum matang juga Jadi aku pindah ke salah satu station favorit aku di Sugar and Spice Intercontinental sini Yaitu pasta station Pastanya mereka disini tuh yang paling penting adalah berasa Karena biasanya di hotel lain itu pastanya anyep, nggak ada rasanya Mulia juga nggak ada rasanya Tapi disini apalagi yang Alfredo-nya itu berasa banget Gurinya, asinnya, kejunya Top deh Nah akhirnya nasi bulgogi ku dateng Jadi dia tuh emang tipenya yang kecil gitu, satu mangkuk kecil Nasinya tuh yang pulen, lembek Kalau kalian pecinta nasi lembek, ini cocok buat kalian Untuk rasanya sih enak, balance kalau udah dicampur sama nasi Setelah kita makan yang asin-asin, sekarang waktunya kita makan yang manis-manis atau dessert Disini pilihan dessertnya juga cukup banyak ya Ada buah, es krim, jelly, aneka kue-kue tradisional, roti Dan rasanya aku suka, enak-enak Manila, coblok, sama komponen Ada lagi, Kak? Dan disini pelayanannya juga bagus banget Mereka sigap dan kayak supervisernya suka nanya ke meja kita gimana rasanya, kurang apa gitu Jadi bagi kalian yang suka nyobain all you can eat hotel Ini bisa banget jadi salah satu alternatif yang enak dan nyaman Dan kalau kalian kesini, aku saranin bikin membernya mereka Bikin membernya itu gratis Tapi kalian bakal dapet potongan 20% setiap kalian makan disini Jadi kan lumayan banget tuh Dengan harga yang di bawah mulia Makan, minum sepuasnya dan enak Pilihan makanannya banyak Jadi oke sih Bisa banget dicoba Jadi ya, sampai sini dulu aja videoku kali ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Makasih yang udah nonton Bye